Halo anak-anak, saat ini kita akan berlatih menyelesaikan soal tentang bentuk aljabar Silahkan dipelajari dengan baik, agar hasil ujiannya menguaskan Oke, ready anak-anak? Ready, thank you! Mari kita lihat beberapa contoh soal yang akan kita pelajari Oke, nomor 1 Ibu membeli 3 kg telur dan 1 kg minyak goreng dengan harga 68.000 rupiah Maka kalimat matematika yang tepat dari pernyataan tersebut adalah Oke, nah tentunya disini yang diminta adalah membuat bentuk aljabar Langkah pertama kita buat variabel Kita misalkan harga telur itu dengan A dan harga minyak goreng dengan B Maka bentuk aljabar atau kalimat matematikanya adalah 3A ditambah B sama dengan 68.000 rupiah 3A maksudnya disini karena telurnya kan 3 kg Sedangkan harga 1 kg itu dimisalkan dengan A sehingga ditulis dengan 3A 1 kg minyak goreng harganya B Sebenarnya ini 1B Nah, untuk penulisan 1B cukup ditulis dengan B Oke, paham anak-anak? Oke, kita lanjut nomor 2 Nah, disini perhatikan gambar Dengan keterangan sebagai berikut Terdapat sejumlah bola yang diisi ke dalam 2 kotak Jadi kotak ini diisi dengan bola Dan 3 buah tabung Tabung ini juga diisi dengan bola Juga terdapat 6 buah bola berada di luar Ada 6 bola di luar Maka bentuk aljabar dari penyataan tersebut adalah Sama dengan nomor 1 anak-anak Kita buat variabel Kita misalkan banyaknya bola Dalam kotak itu dengan A Dan banyaknya bola dalam tabung dengan B Maka jumlah bola seluruhnya adalah 2A ditambah 3B ditambah 6 Jadi 2A ada 2 kotak Dua kotak Ditulislah 2A Ada 3 tabung ditulis 3B Dan ada 6 bola di luar Oke? Thank you Lanjut nomor 3 Nah, disini menyederhanakan bentuk aljabar Sederhanakanlah bentuk aljabar 6X ditambah 9 Dikurang 9X Dikurang 2 Oke, kita jawab Nah, tentunya Dalam menyederhanakan bentuk aljabar ini Kita mengelompokkan suku-suku yang sejenis Nah, perhatikan 6X sejenis dengan negatif 9X Dan positif 9 sejenis dengan negatif 2 Kita lihat pengelompokannya Jadi, 6X dikurangi 9X Ditambah 9 dikurang 2 Kita lihat hasilnya 6X dikurang 9X Tentu hasilnya negatif 3X 9 dikurang 2 Hasilnya positif 7 Oke, anak-anak Lanjut nomor 4 Sederhanakan bentuk aljabar 5X ditambah 2Y Ditambah X dikurang 7Y Sama dengan nomor 3 Kita mengelompokkan suku-suku yang sejenis 5X dengan X Dan 2Y dengan negatif 7Y Perhatikan 5X ditambah 1X Ditambah 2Y dikurang 7Y Kita lihat hasilnya 5X ditambah 1X Tentu 6X 2Y dikurang 7Y Hasilnya negatif 5Y Oke Perhatikan nomor 5 Tentukan penjumlahan 5A ditambah 2B Dengan 3A dikurang 6B Nah, ini sedikit berbeda dengan nomor 3 dan nomor 4 Di sini ada 2 bagian Ini bagian kita sebut Ini bagian pertama Dan ini bagian kedua Nah, tentunya bagian pertama ini Ditambahkan dengan bagian kedua Jadi penjumlahan itu berpatokan pada tanda simbol ini Inilah yang menjadi patokan utama Nah, kita lihat 5A ditambah 2B Ini menjadi plus ini atau tambah ini Sama dengan ini ya Jadi, 5A ditambah 2B Ditambah 3A Ini dia Terus ditambah negatif 6B Oke Selanjutnya kita kelompokkan suku yang sejenis 5A dengan 3A 2B dengan negatif 6B Tentu 5A ditambah 3A Hasilnya 8A 2B ditambah negatif 6B Hasilnya negatif 4B Lanjut Nomor 6 Tentukan pengurangan 5A ditambah 2B Oleh 3A dikurang 6B Nah, sekarang kita lihat Nah, ini pengurangan Kalau di nomor 5 tadi Itu adalah penjumlahan Di sini pengurangan Dengan cara yang sama Kita lihat hasilnya Jadi, 5A ditambah 2B Negatif ini Pengurangan ini adalah di sini dia Jadi, dimulai dengan Dikurang 3A Ini dia Selanjutnya, dikurang Negatif 6B Dikurang negatif 6B Kita kelompokkan suku yang sejenis 5A dengan negatif 3A 2B dikurang negatif 6B Perhatikannya 2B dikurang negatif 6B 5A dikurang 3A Tentu hasilnya 2A Nah, perhatikan anak-anak 2B dikurang negatif 6B Pada intinya Ini sama dengan 2B ditambah 6B Sehingga 2B ditambah 6B adalah 8B Oke Lanjut, nomor 7 Tentukan penjumlahan 5A dikurang 7B ditambah 4 Dengan 3A dikurang 7B ditambah 2C Oke Perhatikan pengurangan ini Bagian pertama Dengan kelihatan kedua Ini menjadi acuan penjumlahannya Perhatikan anak-anak Ini kita tulis Sama dengan diatas Ditambah Jadi dimulai dengan Ditambah 3A Ditambah negatif 7B Ditambah 2C Kita kelompokkan suku yang sejenis 5A ditambah 3A Negatif 7B Ditambah negatif 7B Ditambah 4 Ditambah 2C Oke Perhatikannya Selanjutnya Kita lihat 5A ditambah 3A Hasilnya adalah 8A Negatif 7B Ditambah negatif 7B Hasilnya negatif 49B Susunannya ini kita rapikan saja 2C kita taruh di depan Dan ditambah 4 Oke Oke Nah sekarang kita lihat pengurangan Tentukan pengurangan 5A Dikurang 7B Ditambah 4 Oleh 3A Dikurang 7B Ditambah 2C Nah kalau ini tadi Penjumlahan ini dia Disini pengurangan Ini menjadi acuan utama Kita lihat hasilnya Tentu 5A Dikurang 7B Ditambah 4 Dikurang 3A Dikurang negatif 7B Dikurang 2C Oke Ini dia Kita kelompokkan suku yang sejenis 5A dengan negatif 3A Negatif 7B Dikurang negatif 7B Dan 4 Dikurang 2C Oke 5A dikurang 3A Adalah 2A Nah perhatikan disini Anak-anak Negatif 7B Dikurang negatif 7B Ingat seperti tadi Pada intinya ini adalah Negatif 7B Ditambah 7B Negatif 7B Ditambah 7B Itu hasilnya 0 Sehingga pada hasil akhir Dia tidak kelihatan lagi Karena hasilnya 0 Nah selanjutnya Negatif 2C Ditambah 4 Oke Mudah-mudahan Anak-anak bisa memahami Nomor 9 Tentukan penjumlahan Bentuk aljabat berikut Negatif 4M Ditambah 4N Dikurang 6 Dengan 5N Dikurang 8N Ditambah 10 Jawab Nah seperti yang biasa Kita buat Kita pisahkan bagian pertama Bagian kedua Ini menjadi patokan Nah Negatif M Ditambah 4N Dikurang 6 Nah ditambah 5N Ditambah negatif 8N Ditambah 10 Kita kelompokan suku yang sejenis Negatif 1M Atau negatif M Dengan negatif 8N Positif 4N Dengan positif 5N Dikurang 6 Ditambah 10 Inilah susunannya Perhatikan Hasilnya Negatif 1M Ditambah negatif 8N Tentu negatif 9N 4N Ditambah 5N 9N Dan negatif 6 Ditambah 10 Hasilnya Positif 4 Oke Oke Lanjut nomor 10 Kalau yang nomor 9 Adalah penjumlahan Sekarang Pengurangan Tentukan pengurangan Bentuk aljabar berikut Negatif M Ditambah 4N Dikurang 6 Oleh 5N Dikurang 8N Ditambah 10 Jawab Ini menjadi Operasi utama Kita lihat hasilnya Negatif M Ditambah 4N Dikurang 6 Dikurang 5N Dikurang 8N Dikurang 10 Kita kelompokkan suku yang sejenis Negatif M Dikurang negatif 8N Ditambah 4N Dikurang 5N Dikurang 5N Dikurang 6 Dikurang 10 Kita lihat hasilnya Kita lihat hasilnya Nah negatif M Dikurang Negatif 8N Ingat Bapak selalu ingatkan Pada intinya ini adalah Negatif M Ditambah 8N Dikurang positif 7N 4N Dikurang 5N Hasilnya Negatif 1N Dan negatif 6 Dikurang 10 Negatif 16 Oke Oke anak-anak Nah untuk lebih memahami Videonya boleh Kadang di stop Kalau kira-kira sudah paham Baru dilanjut Kita perhatikan nomor 11 Hasil perkalian bentuk aljabal berikut adalah Oke 2A Dikalikan dengan 2A Ditambah 3 Perhatikan anak-anak 2A dikali 2A Hasilnya 4A kuadrat 2A dikali positif 3 Hasilnya positif 6A Hasilnya Hampir sama dengan nomor 11 Hasil perkalian bentuk aljabal 2A Dikali 2A Dikurang 3 Perhatikan perbedaannya Kalau ini ditambah 3 Ini dikurang 3 Oke 2A dikali 2A Hasilnya 4A kuadrat 2A dikali negatif 3 Negatif 6A Oke anak-anak Oke Lanjut nomor 13 Hasil perkalian bentuk aljabal berikut 4A ditambah 1 Dikali 3A Dikurang 5 Oke Hasilnya adalah Deng-deng Oke Disini kita menggunakan metode distribusi Jadi disini 4A ditambah 1 Dikalikan dengan 3A kurang 5 Nah perhatikan ya 4A ditambah 1 ini Kita distribusikan 4A ditambah 1 Jadi ini dipisahkan Menjadi 4A Ditambah 1 Nah ini digalikan dengan 3A kurang 5 Jadi diawali dengan 4A Dikalikan dengan 3A kurang 5 Ditambah 1 Dikalikan dengan 3A Dikalikan dengan 4A dikurang 5 Kita lihat hasilnya 4A dikali 3A Tentu 12A pangkat 2 4A dikali negatif 5 Negatif 20A 1 dikali 3A adalah 3A 1 dikali negatif 5 Hasilnya negatif 5 Kita jumlahkan yang sejenis 12A pangkat 2 Sekarang negatif 20A Ditambah 3A Hasilnya adalah negatif 17A Sehingga diperoleh hasil Akhir 12A pangkat 2 Dikurang 17A Dikurang 5 Nomor 14 Hasil perkalian Bentuk algebra berikut 4A dikurang 1 3A dikurang 5 Hanya berbeda sedikit Nomor 13 ini ditambah 1 Ini dikurang 1 Tapi akan menghasilkan hasil yang sangat berbeda Nah perhatikan tadi Kalau ini 4A ditambah 1 Di sini dia akan 4A dikurang 1 Sama dengan nomor 13 4A dikali 3A 12A pangkat 2 4A dikali negatif 5 Negatif 20A Negatif 1 kali 3A Negatif 3A Negatif 1 dikali negatif 5 Menjadi positif 5 Karena negatif kali negatif Hasilnya positif Kita lihat hasil akhir Negatif 20A Dikurang 3A Hasilnya negatif 23A Oke anak-anak Silahkan dicermati Dipelajari Ini akan menjadi Bagian Cara belajar kamu nanti Ketika akan mengerjakan Ulangan sumatif yang ketiga Oke Terima kasih anak-anak Sudah Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!